Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya sekarang sudah ada mesin hot press untuk kaos dari sun ya saya saya beli dari toko sun Indonesia mesin press 5 in 1 5 dalam 1 jadi ini bisa dilepas nanti ya bisa untuk press topi press piring dan press mug sekarang saya mau coba press kaos ini sudah ada kaosnya ini ada bahan DTF nya dan menurut saran dari buku panduannya untuk press kaos itu di angka 160 derajat dengan waktu 15 detik Oke kita atur dulu Hai nah ini udah 160 tekan Oke Hai untuk waktunya ini 15 ini untuk naikin dan ini untuk nurunin ya Oke dan ini untuk suhu udah ada derajat celcius Oke sementara angka baru diangka 120 sambil menunggu panas Ayo kita intip daleman kemasannya itu seperti apa ya Hai nah ini Hai ini packingnya pakai kayu ya Hai pakai kayu ya aman hai 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 ini maaf Hai negara karena ngam pengambilan gambarnya cuman sendiri enggak ada bantuan dari yang lain ini untuk press topi Hai ini alasnya dan ini untuk atasnya ini alasnya ini untuk atasnya ini untuk press piring saya beli di tokopedia itu sekitar 2,7 atau 2,8 entah nggak saya lupa Oke kita kembali ke mesin ini Hai sudah diangka 136 derajat dan untuk pet film ini Hai saya belum bisa bikin sendiri ya saya masih ngoper karena belum punya mesinnya belum punya printer DTF Hai jadi saya ngoper Hai saya cari yang termurah sementara dapat dari shopee itu 45.000 per meter Hai dengan area cetak 58 dikali 100 cm Hai dan tadi siang saya nyoba Hai print kesana dengan area cetak 42 cm dikali 58 itu kena di angka 19.000 ya jadi dia enggak harus satu meter ukuran apa aja dia bisa dia Hai dia mau nyetak gitu enggak harus satu meter Hai nama Hai pemilik mesin DTF itu dahliak klotz Hai ada di daerah Hai Bantar Gebang Bekasi Hai tadi siang kebetulan saya kesana saya udah selesai saya ambil ini langsung kita tes untuk malam ini ya Hai mudah-mudahan hasilnya bagus karena ini untuk yang pertama terus terang saya Hai ngetes mesin ngetes hasil dtf-nya Hai angka masih di 152 masih kurang Hai sekitar 8 derajat atau 9 derajat lagi hai 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 sebelum di Hai pengepresan film dtf-nya disarankan untuk di treatment dulu ininya ya biar rata Hai nanti kita press sekitar lima detik atau 10 detik lah buat supaya rata Hai dan ini kaos di depannya ini udah ada Hai sablonanya jadi untuk tengahnya saya kasih alas berupa kertas yang saya tumpuk tas HP saja belum punya papan buat nyablon ya jadi pakai kertas Hai supaya kenapa supaya sablonan yang di bawah itu enggak kepengaruh sama panas mesin ini ya Hai kalau nggak dialasin takutnya nanti ngerusak sablonan yang udah ada hai hai hebat Ya udah diangka 150 derajat eh 58 derajat kurang dua derajat lagi hai 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 159 derajat Mohon bersabar ya saudara-saudara Ini bisa disorong-sorong yang masuk keluar Supaya kita tidak kena panasnya ini Dan ini juga bisa digeser-geser Nah sudah 160 kita treatment dulu Sudah rata ya Sudah rata kita pasang Lihat filmnya Bismillahirrohmanirrohim Kita coba press Nah ini Tadi berhubung agak lama Sekali lagi Oke Ini hasilnya Belum kita Supaya lebih yakin lagi Kita gosok-gosok ya Pakai kain Sambil nunggu dingin Kira-kira bagus Apa bisa Masih aneh Oh ternyata sudah bisa dikelupas dia Nah Sudah bisa dikelupas ya Ini hasilnya Untuk menambah yakin Biar makin Ganteng Ganteng Kita press sekali lagi Dengan waktu 5 detik Untuk Nambah efek glossy itu Katanya pakai pad filmnya lagi Kita coba aja 5 detik saja Oke Oke Ini Ini ya Hasilnya Ini hasilnya Kalau menurut saya Yang awam Yang baru nyoba DTF Ini udah bagus Terus Udah nyatu gitu ke kawasnya Sudah menyatu ya Enggak 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 Apa namanya Kayak gak ada jarak gitu Antara kawas sama Sablonan DTF Ini Untuk ketahanannya Saya belum tahu Karena belum Baru pernah coba Daya tahan Maksudnya itu Untuk Di setrika Atau dicucinya Gimana Sebaiknya Saya belum pernah Tahu ya Ini pertama kali Ya Menurut saya Ini Hasilnya udah bagus ya Oke Ini Mesinnya kita matiin dulu Ini Mesin press Dari Sun Ini Pet film Dari Dahlia Klotz Hasilnya Menurut saya Ini Mantap Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih